Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota Edisi Kamis 17 Juni 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya preview pertandingan Laga Kedua Grup B Piala Eropa 2020 Yang mempertemukan Denmark melawan Belgia Pertandingan ini menjadi penting bagi Denmark demi menjaga peluang maju ke babak selanjutnya Mengingat sebelumnya tim berjuluk dinamit ini menelan kekalahan 1-0 dari Finlandia Namun untuk merahinya bukanlah perkara yang mudah Pasalnya Belgia merupakan salah satu tim yang difavorikan juara di ajang tertinggi sepak bola benua Eropa kali ini Hal itu dibuktikan dengan menekuk Rusia 3-0 di Laga Perdananya Berita selanjutnya berita kriminal Bensus 88 anti-teror Mabespori menanggap seorang pria yang diduga teroris di Bogor, Jawa Barat Pria tersebut merupakan seorang ahli kimia lulusan dari universitas terkenal di Indonesia Dari hasil penyelidikan tersangka berperan sebagai peracik dan pensuplai bahan baku bom kepada para teroris Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menjelaskan Terduga yang bernama Krishna yang kini berusia 30 tahun itu bagian dari kelompok jamaah Asharud Daulah Ia ditenggarai tengah mempersiapkan bahan-bahan kimia yang akan digunakan bahan baku pembuat bom Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Yaitu banjir masih merendam komplek perumahan pondok hijau permai Bekasi sejak selasa lalu Sebanyak 21 warga dievakuasi lantaran terjebak bencana tersebut Banjir yang terjadi sejak selasa lalu menyebabkan 6.000 rumah warga terendam air Terdapat 1.500 kepala keluarga terdampak bencana itu Untuk mengurangi ketinggian air, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Menyiapkan 3 pompa untuk menyedot pinangan air Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silahkan Anda mengunjungi website kami Di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersada Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Terima kasih